Salam jumpa kembali teman-teman bapak ibu sekalian dimana saja berada Kembali lagi kami hadir menginformasikan perkembangan terkini dari peningkatan ruas jalan Dona menuju ke ekipai yang dikerjakan melalui dana impres 2023 Sebesar 18,6 miliar rupiah Yang ditangani oleh salah satu kontraktor besar di kota ini yakni PT Kelimutu Permata Nusantara Dan saat ini proses pekerjaan sudah mencapai 70an persen Dan kami gambarkan situasi di lokasi proyek saat ini Dimana pengerjaan sudah dilakukan dengan pembentangan aspal atau hot mist Jadi seperti ini kondisi sebelumnya yang rusak parah Dari Dona, Ekipa hingga Cabang Putuga, Kuru Limbu dan Kota Kecamatan Dona Timur Saat ini perlahan mulai dibenahi Dan untuk pekerjaan dari Ekipa sampai ke Kuru Limbu Kecamatan Dona Timur Dilakukan penggalian, pembersihan dan juga pelebaran Tetapi belum dilakukan pengaspalan atau hot mist Dan sudah dijanjikan oleh Bapak Bupati bahwa pada tahun 2024 Akan dilanjutkan pengaspalan Dari Ekipa hingga ke Kuru Limbu Kecamatan Dona Timur Dan menuju ke Dona Timur Juga melalui jalur lain yakni dari Balo Jita, Balo Pau, Cabang Noamulu Yang saat ini sudah sampai di rogap hot mist atau pengaspalan Jadi semakin mudah semakin banyak pilihan untuk menuju ke Kecamatan Dona Timur saat ini